Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel maswinson Oke teman teman di video tutorial kali ini Ada kulkas polytron Satu pintu tidak dingin Tapi lampunya menyalah ya Jadi ini kulkas yang saya kerjakan Memang air air ini Memang kulkas polytron ya Jadi ya gapapa lah Kita akan coba belajar Kita akan coba analisa dimana letak kerusakannya Dan Apa penyebabnya teman teman ya Oke jadi disini Untuk kulkas polytron ini Tiba tiba dia tidak dingin ya Artinya dinginnya semakin lama Semakin hilang Untuk dinginnya Dan kemudian disini kita akan coba cek Yang pertama itu di bagian Fresernya Ataupun di bagian evaporatornya ya Nah disini kita akan coba cek Di bagian evaporator Disini apakah ada kebocoran freon Atau tidak ya Biasanya kalau ada kebocoran freon Itu pasti ada rembesan oli teman teman Kecuali Korosi ya Ataupun kulkas ini lama gak dipakai Terus kemudian korosi Itu gak menyebabkan Tanda tanda oli Kemudian di bagian bodi kulkas Disini dingin Artinya kalau misalkan dingin Udah pasti freonnya habis teman teman ya Kecuali mesin kompresor mati Tapi kalau misalkan mesin kompresor hidup Tapi bodi dingin Udah pasti Freon itu habis teman teman ya Sekarang kita akan coba cek Di bagian mesin kompresor Jadi untuk mesin kompresor Disini mesin kompresornya hidup Ataupun hangat ya Nanti kalau misalkan diteruskan Di hidupkan ya otomatis Mesin kompresor ini panas teman teman Nah kalau misalkan Tanda tanda mesin kompresor hidup Itu pasti kalau misalkan kita pegang Itu ada getar teman teman ya Getar Kemudian kita bisa cek juga Kalau misalkan mesin kompresor ini hidup Kalau kulkas normal Di bagian filter ya Di bagian filter ini harusnya Terasa hangat teman teman Kemudian di bagian evaporator Ataupun di bagian fresher Disini ada suara desis Ataupun ada suara gembericik air Nah karena disini Untuk kulkas polytron disini Kulkas lampunya nyala Kemudian mesin kompresor juga nyala Tapi di bagian evaporator Ini suaranya seperti hening Seperti gejala freon buntu teman teman Tapi disini tidak terjadi Freon buntu teman teman ya Melainkan disini itu freonnya habis ya Kemudian kalau misalkan freon habis Kemudian tidak ada suara desis Ataupun tidak ada suara gembericik air Biasanya di bagian filter Kalau misalkan buntu itu Ngembun air di bagian filternya Nah karena disini tidak ada ngembun air Besar kemungkinan disini ada kebocoran Di bagian kondensor teman teman ya Nah kalau misalkan kalian mau memastikan Kalian coba pegang dengan catatan Kulkas kalian matikan ya Apakah filter ini berembun atau tidak Tapi kalau misalkan tidak Berarti besar kemungkinan disini Tidak terjadi kebuntuan Melainkan freonnya habis total teman teman ya Oke selanjutnya disini Kita akan coba vakum terlebih dahulu ya Ini kita akan coba potong Tujuan kita vakum Itu bisa mendeteksi Apakah ada kebocoran freon Atau tidak teman teman ya Karena disini Apa namanya Di bagian evaporator Itu tidak ada suara desis Ataupun suara gembericik ya Jadi disini saya akan coba potong Ataupun saya coba buka ya Di bagian pipanya Nanti kita akan coba vakum Kalau misalkan Tidak ada udara sama sekali Yang keluar ya Saat pemakuman Berarti di bagian evaporator Disitu tidak ada kebocoran sama sekali teman teman Nah nanti kalau misalkan Sudah tidak ada kebocoran Baru nanti kita akan coba flashing ya Di bagian evaporatornya Jadi disini saya akan coba Mempersingkat waktu juga teman teman ya Untuk di video tutorial kali ini Oke jadi disini Tadi sudah kita vakum ya Itu tidak ada sama sekali Udara yang keluar Artinya bisa makum ya Jadi disini selanjutnya Setelah saya cek melakukan pemakuman Baru kita bersihkan dulu Di bagian evaporator ya Nah disini setelah saya melakukan Flashing atau pembersihan Di bagian evaporator Disini sudah ada suara desis Di bagian evaporator Nah disini sudah ada suara desis Tapi tidak ada suara gemercik air ya Artinya di bagian evaporator disini Memang benar benar bersih teman teman Jadi tidak ada oli yang terjebak Di bagian evaporator Kalau misalkan kita tidak bersihkan Otomatis ketika saat pengisian freon Saat dinyalakan itu Pembekuannya cukup lama Karena ada sisa-sisa oli teman teman ya Jadi seperti itu Oke selanjutnya disini Kita flashing dulu teman teman ya Oke jadi disini sudah kita flashing Untuk di bagian evaporator Semuanya sudah Dan disini ya Disini saya mengganti kondensor teman teman Mengganti kondensor yang ukuran 10 ya Ukuran 10 Kenapa ukuran 10 Karena ini PR18 ya Yang evaporatornya agak besar Ketimbang yang tipe 15 teman teman ya Yang C itu bisa kalian menggunakan ukuran 8 Karena disini ukuran 18 Jadi saya gunakan yang 10 ya Nah untuk kondensor disini saya lepas ya Nah ini banyak banget olinya Kemudian disini saya langsung sambung Ke bagian kondensor ya Jadi untuk pemasangan kondensor ini bebas sebenarnya ya Tapi disini saya mulai dari bawah Lanjut setelah mulai dari bawah Keluarnya nanti ke bagian Filternya teman teman ya Nah usahakan disini Gak ada yang bocor ya Untuk pengelasan ya Nah ini pastikan gak ada yang bocor Nah kita cek semuanya teman teman ya Kita cek Nah ini gak ada yang bocor Kemudian setelah Sudah dipastikan gak ada yang bocor ya Disini kita lanjut Pemasangan filter yang baru Nah kemarin ada juga yang bertanya Bang kenapa harus mengganti filter Nah supaya filternya bersih Nanti kalau misalkan filter ini kotor Nanti akan menyumbat teman teman Nah kalau misalkan kalian gak mau ganti Ya gak masalah untuk di bagian filternya Tapi resiko kebuntuan itu Apa ya Ada nanti teman teman ya Kadang kalah buntu Kadang kalah di bagian saringan filter ini Sudah kotor juga bisa teman teman Kalau misalkan buntu kadang Ya penyebabnya kulkas tiba tiba gak dingin Setelah dimatikan beberapa hari Baru dinyalakan dingin Nanti tidak dingin lagi teman teman Jadi ini saya pastikan Saya mengganti filter yang baru Dan untuk filter yang ori Memang agak tebal Dibandingkan untuk filter yang Apa yang di tokoan teman teman ya Tapi kalau misalkan Mau beli yang ori itu ada teman teman Oke jadi disini saya akan coba Last terlebih dahulu Untuk pergantian filter Nanti kita akan coba Pemakuman teman teman Oke jadi filter udah saya last ya Kemudian selanjutnya disini Untuk pipa yang menuju ke evaporator Disini kita last juga teman teman ya Jadi kita last juga Baru proses pemakuman selanjutnya Oke jadi Semuanya udah selesai Saya pasang Untuk di bagian evaporator Semuanya udah selesai Nah disini Proses pemakuman Jadi sebelum kita isi freon Jadi alangkah baiknya kita vakum ya Ini wajib teman teman ya Karena untuk menghilangkan udara Nah untuk cara pemakuman Disini kalian bisa simak ya Ini filter yang udah saya buat Disini itu mengeluarkan udara Disini kita bisa tunggu Sampai udara tersebut Hilang teman teman ya Kalau misalkan udah habis Baru kita tutup Baru pengisian freon Oke jadi disini udah selesai Untuk pemakuman Dan disini tekanan Di 90 PSI Dalam posisi mati ya Karena saya mengisi freon tuh Dalam posisi kulkas mati Baru setelah full Baru saya nyalakan teman teman Nah disini udah nyala Untuk kulkasnya Untuk jarum manipol Disini udah semakin turun Oke disini Wah ini Alatnya macet ya Ini di stack di Berapa itu 30 Ini manipolnya udah Mulai error Jadi harus diganti Sebenernya Oke untuk di bagian Kondensor Disini udah mulai panas Tapi untuk jarum manipol ya Ini sebenernya Jarum manipol Ini di 0 Sebenernya Atau kadang-kadang Di atasnya 0 teman teman Nah ini udah mulai turun Nah turun Nah di 5 ya Kita bisa tunggu Oke masih turun Di 0 biasanya Nah kita tunggu Sekitar 5 menit Baru kita tambahkan lagi Teman 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 Oke jadi sekarang kita akan coba tambahkan Setelah kita tunggu Sekitar 5 menit ya Ini kita tambah Karena posisinya di 0 PSI Nah kita tambah Pelan-pelan aja Oke kita tambah sampai 5 PSI Sampai di 10 PSI ya Setelah itu Kita tutup kembali Oke saya rasa udah cukup Oke disini Kita isi di 5 PSI Teman teman ya Nanti kita akan coba tambahkan lagi Oke jadi sekarang Kita akan coba lihat Setelah kita isi ya Beberapa kali Kemudian kita bisa lihat Hasilnya Nah di bagian evaporator Disini udah Full Semuanya rata teman teman ya Ada bunga esnya Nah kalau misalkan Disini udah full Tapi tekanan Misalkan di 10 PSI Itu kalian biarkan saja teman teman Gak perlu Ditambah sampai 15 PSI Tapi kalian bisa tutup Kalian bisa udah Untuk pengisian freon teman teman Karena Ketika suhu dingin Otomatis tekanan Itu semakin turun teman teman Dan pastikan untuk Di bagian termostat Ataupun pengaturan suhu Disini harus nempel Ke bagian Dinding freasernya Jadi caranya Seperti itu teman teman ya Oke mungkin itu aja Teman teman Untuk video tutorial kali ini Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk teman teman semua Jangan lupa untuk Like share dan subscribe Dan jika teman teman Ada kesulitan Bisa langsung Tulis di kolom komentar Teman teman Oke mungkin itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh